Pak, kenapa? Kenapa, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Hah? Kerutnya kenapa? Sakit, Neng. Kamu lagi? Kamu iya, Neng. Kerutnya kedinginan. Ini, Bapak, tiap malam kayak gini, Pak. Malam keliling sendiri. Udah tengah malam kayak gini, Pak, sampai menjelang pagi. Biasanya sampai jam berapa, Pak, jaganya? Jam lima. Pak, sini, Pak, senternya. Saya bantuin, Pak. Jadi, hari ini, Bapak, sampai pagi juga? Rasanya rumah kosong lagi. Yang mana ini? Yang gue, cek dulu ya. Oh, iya, iya, Pak. Jadi, hari ini Bapak ngalah sampai pagi, Pak? Enggak. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Pak? Udah sakit, tapi kekuat. Lagi sakit? Iya. Oh, ini orangnya nggak ada. Ini rumah kosong. Kosongnya. Mereka orangnya. Enggak ada, ya? Coba deh, Pak, kita perisak ke belakang, Pak. Takutnya ada orang sembunyi di belakang sini, Pak. Iya. Kalau ngeraunnya harus sampai benar-benar kelilingkan, ya, Pak? Tuh, aku periksa, Pak. Aman, ya, Pak? Aman, ya. Aman, Pak? Oh, iya, iya. Kayaknya udah aman, ya, Pak. Kita kelilingkan kelilingnya, Pak. Pak, 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 pak. Iya, Pak. Bapak, iya, kenalin. Saya Rima lah. Ini... Iya, mbak. Saya lagi tugas KKN di sini, saya ingin. Oh, iya, Rima. Pak, ini pas lama, saya alhamdulillah, dia baru pulang kerja, buru-buru. Terus? Tadi, saya juga mau ketemu sama tugas keamanan di sini. Tidak semangat ada Bapak lewat. Iya, mau minta tolong sama Bapak. Maksudnya kan Bapak jaga keamanan di sini. Ya, nitip-nitip, deh, mau percaya, gitu, Pak. Insya Allah. Saya jadi, ya, takut juga, gitu, Pak. Ya, buat nyindarin hal-hal yang nggak diinginkan, kan. Ya, lebih baik mencegah, deh, daripada kita nanti kebingungan. Iya, iya. Tadi kan kita udah keliling kampung, nih, Pak, ngeronda. Sekarang udah malam. Iya, kalau boleh tahu. Kita pulang aja, yuk. Iya, nanti kita pulang. Tapi, saya penasaran satu, nih, Pak. Bapak kan udah capek, keliling, ngeronda. Iya, itu, Bapak, kalau boleh tahu, dibayar harian atau bulanan, Pak? Bulanan. Bulanan? Dibayar berapa, Pak, pendapatannya? Sama-sama, ya, Pak. Sama-sama, loh. Satu-sama, loh. Habis nggak ada lagi, bagaimana? Itu nggak cukup, loh, Pak. Saya cukup-cukupin aja. Tapi, Bapak, ada, selain meronda, ada kerjaan lain nggak, Pak? Kadang-kadang orang-orang yang manggil, ya, kita kerja kalau nggak ada yang biasa aja. Habis bagaimana? Udah pas raya. Kerjaan yang begini. Mereka pengenangnya. Terus, Pak? Kalau misalnya selain Bapak jadi hansi, Bapak punya kerjaan yang lain nggak, Pak? Buat cukupin kebukan sehari-hari? Iya, besok mau mulai-moles gitu. Besok? Iya. Moles? Itu apa, Pak? Moles gelengan. Moles gelengan? Iya, buat penampingan lele. Penampingan lele? Iya, penampingan lele. Jadi, Bapak, nanti kan ini kita pulang. Iya. Terus, Bapak ngerjain itu lele-nya jam berapa? Ya, pagi jam 7. Pagi, Pak. Iya. Sampai jam 11. Ini, nanti kan ini aja udah jam 2-an, jam 3, udah sepuluh subuh. Kalau kita malis kan anak-anak nggak makan. Tapi nggak capek, Pak. Sebetulnya capek, jangan. Nggak sempat tidur, habis ngeronda, terus langsung kerja yang lain lagi? Ya, iya. Itu setiap hari kayak gitu, Pak? Iya, setiap hari. Bagaimana tuh? Perang kerjaan yang begitu. Neng? Ini udah malam ya, kita pulang. Emang nggak apa-apa nih, Pak? Nggak apa-apa, udah abang ini sekarang, Pak. Beneran, Pak. Ya, udah, kalau gitu kita balik ke Pak. Maaf ya, Bu, saya mau nanya. Ini udah tengah malam, Bu. Ngapain ini, Bu? Ini nganyam, Meng. Ini nganyam? Iya. Udah malam kayak gini, Bu masih nganyam? Iya. Saya nungguin Bapak meneronda, saya baring nganyam ini sama anakku. Itu anaknya ngapain, Bu? Ini, nganyam keset. Keset? Iya. Oh, terus nanti kesetnya di buat tugas sekolah atau gimana? Bukan, nambil dari orang. Nambil dari orang? Terus kamu dibayar? Iya. Dibayar? Oh, terus nanti jadi kamu jual lagi? Itu, nambil dari orang. Biar orang yang menjualnya. Oh, iya, Bu. Tadi pas saya masuk, tadi ada daun. Daun apa ya, Bu? Ada daun pandan. Daun pandan kayak gini. Kayak gini. Itu kayaknya pandannya ada duri-durinya, Bu? Iya, dibuangin. Sampai diserut. Habis diserut, dijemur. Dikerik. Habis dikerik, dikukus. Habis dikukus, dijemur. Itu direndam. Habis direndam, dijemur lagi. Terus prosesnya? Kayak gini. Jadi kayak gini? Iya. Daun yang kayak gitu jadi kayak gini, Bu? Iya, iya. Wah. Ini, kalau bisa bikin udah kayak gini, bantuknya berapa lama? Ibu beli ini? Ini dua minggu. Ini dua minggu baru? Terus, kalau boleh tahu harganya berapa, Bu? Ini keman 20 ribu. Hah? 20 ribu, Ibu? Iya. Murah banget. Tapi mana, Neng? Atau kalau nggak kerja, nggak ada? Tidak. Ini perkampuan, Bu. Oh, jadi Ibu sekalian bantuin Bapak. Iya. Penghasilan Bapak. Terus itu juga mau dijual. Iya. Bu, agak tergerak. Mau istirahat, Neng, Bu? Hah? Mau istirahat? Nanti, Bu. Bapak duang aja, nggak apa-apa. Ya, itu nih, Bu. Ini, 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 Bu. Bukan. Ini, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Gak apa-apa, tajem banget ya durinya ya. Iya, tajem. Berarti ibu udah sering kena durinya bu. Bukan sering lagi, Neng. Ibu mengambilnya tiap. Kalau gak punya pekerjaan, ngambil. Iya bu, gak apa-apa. Aduh, banyak durinya dimana-mana. Ini udah. Pak kenapa? 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 Hah? Perutnya kenapa? Kamu lagi? Gampuin ya, Neng. Perutnya kedinginan. Bapak kenapa? Ini Bapaknya sakit nih. Tolong Pak, dalam. Tolong Neng. Sakit apanya? Perutnya sakit nih. Pak, bantuin ya. Saya bantuin, Pak. Coba dulu. Bapak, Neng. Ayo, Neng. Bantuin, Neng. Saya bantuin ya. Saya bantuin, saya bantuin. Iya, Bapak kediginan deh, Bu. Jadi mungkin perutnya jadi keramai deh, Bu. Kamu banyak. Keram mulu. Selamat datang, Bu. Assalamualaikum saaam. Iya, Dek. Sakit ya, Pak. Apa ini sakit? Assalamualaikum. Assalamualaikum saaam. Masuk, Pak. Nggak tau, Bu. Iya, Siapa, Bu. Ada. Siapa? Maka... Bagi sakit ya? Iya Ini kan banyak laporan dari warga Banyak yang bilang Jadi gimana Pak nih? Gimana tuh? Iya Bapak saya juga kemarin kan udah ketemu Bapak kan kan semalam Ya pada kemalam yang lalu gitu Saya kan udah langsung ngomong untuk Karena memang katanya disini sering banyak yang kehilangan Jadi saya mah titipin rumah saya Karena kan saya sering kerja Pulang juga suka udah maleng Nah ini aja, akhirnya saya langsung guru-guru pulang ini Baru dari kantong langsung kesini Karena kerja itu Kalau yang lain mah, katanya kan kehilangannya Bapak kehilangan apa? Ini kehilangan kambing Nah saya kehilangan sepeda motor Pak Kerja udah mati-matian Cicilan juga belum selesai Tapi kan suami saya lagi sakit Bu Iya sih Bu Cuman kan saya ya mengandalkan Petugas keamanan Emang udah tugasnya Tersuasanya sakit perutnya Ya gimana Bu Saya juga bingung Sekarang gini aja Saya kan mewakili dari Karena ibaratnya saya sebagai ketua lingkungan Ini berarti keamanan Namanya Limas gitu ya Jadi saya minta Mohon maaf dari gimana baik yang ditubuh Istilahnya apa namanya? Namanya juga musibah ya Sekarang gimana aku kalau menurut saya Saya ngajak secara segala keluargaan Sekarang kalau kekeluargaan Berarti kan ada solusi yang ditawarin Kira-kira sama Bapak Siapa Pak tadi namanya? Pak Sunita Pak Sunita Pak Sunita ada solusi apa nih buat saya? Ters bagaimana kalau gak ada rumah punya Gantian pakai apa Bu Ya bukannya saya gak mau ngerti gitu Pak Iya Insya Allah kalau gak ada rezeki keaman digantiin Entah apa Itu mudah Pak Limas Bisa mau ganti Istilahnya Ada duit dari mana? Bapak-bapak buat ganti Itu si Ibu Buat makan ya Pak Sehari-hari Suami saya kan sakit-sakitan Tersendiri kan Pak RT Ters Adik sih Adik sih Ya Saya bingung juga Bu Maksudnya saya kan butuh gitu Motor kan buat saya Jalan kemana-mana Sekarang saya harus cicilan Berarti saya bayar dua kali cicilan Yang satu ilang Yang satu masih Baru mau diambil gitu Gimana Pak? Iya suami saya jatuh kan Bu Tadi perutnya memang suka keram Masa gak pengertian pisang sih Bu? Iya Gini Bu Saya mah bukan yang gak pengertian Ya saya Ibu juga bayangin coba Saya kalau Ibu punya motor Ilang motornya gitu Tapi saya kan gantinya dari mana Bu? Ya Selain ganti Kira-kira ada solusi apa gitu Bu? Tau Bu Saya bingung Saya juga mikirin gitu Kalau misalnya saya punya orang tua Kayak Bapak sama Ibu gitu Saya juga gak tega Gitu 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 Harus diperkuat gitu Sama petugas gitu Sama petugas yang emang jaga Di kampungnya Nah kebetulan kan yang jaga Bapak gitu sama Ibu Ini kira-kira Bapak sama Ibu berkenan gak? Bantu saya gitu Bu Uang Mas saya gak bisa bantu Bu Ya saya gak Bisa bayar Kalau tenaga emas sih tau Kalau tenaga Ya saya emang gak minta Ya saya juga sadar diri Bu Saya juga emang punya hati Saya emang gak minta diganti Bu Cuma saya minta tolong Bapak sama Ibu berkenan gak? Bantuin saya buat bikin penjelasan Kehilangan sepeda motornya gitu Pak Ya Bapak boleh dibaca dulu Kira-kira apa yang Bapak perlukan nih disini Ini Bapak Kalau gak bisa baca Di minta tolong anaknya aja dulu dibaca Tuh Bacanya Yang keras Sama Tuma Anda Kencang wajah Tuh 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Satu dua tiga tarik Alhamdulillah wasyukurillah Akhirnya keluarga Bapak Sarnita Dapat kembali ke rumahnya Dalam keadaan selamat setelah tadi Kita sudah membawanya untuk jalan-jalan Dan selain itu pula Alhamdulillah Karena Akhirnya Rumah Bapak Sarnita Sudah selesai dibedah Semoga Dengan kehadiran seluruh warga Dari Kampung Sasak Desa Tegal Bisa membawa Kebaikan pula Untuk keluarga Bapak Sarnita Amin Untuk itu Kepada seluruh warga Apakah sudah siap Untuk melihat rumah baru Bapak Sarnita Ya Apabila semuanya sudah siap Saya mohon bantuannya Kita akan menghitung bersama Menghitung mundur Dari tiga Sampai dengan satu Lalu kita akan bersama-sama Mengucapkan Buka Baiklah Kalau begitu Bapak dan Ibu Mari kita berbalik badan Baik Bismillahirrahmanirrahim Mari kita menghitung mundur Mulai dari Tiga Dua Satu Gumpah Dari Gumpah Terima kasih telah menonton!